Bagi kalian yang belum tahu, cara untuk melakukan pengetikan dan menerjemahkannya secara langsung ke dalam bahasa yang kalian inginkan. Cara ini sangat berguna ketika kalian mendapatkan pesan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa asing lainnya. Kemudian kita bisa membalasnya langsung dengan menggunakan bahasa yang sama. Seperti contoh, untuk saya, misalkan mendapatkan cat dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk membalas dengan bahasa yang sama, tinggal kita klik saja dan setelah diketik, maka untuk bahasa bisa secara langsung diterjemahkan dan kita kirimkan ke orang yang bersangkutan. Dan seperti apa caranya? Silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Selamat datang kembali di channel Nyoto Tutorial. Di video kali ini, saya akan share ke kalian semua, yaitu cara untuk melakukan pengetikan dan menerjemahkannya secara langsung ke dalam bahasa yang kalian inginkan. Sebenarnya, caranya sangatlah mudah. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Untuk cara yang pertama, kalau keyboard yang kalian gunakan adalah keyboard Samsung seperti ini, maka untuk melakukannya bisa secara langsung. Caranya, kalian klik titik 3 di bagian keyboard Samsung. Kemudian, kalian klik terjemahkan. Dan maka untuk menerjemahkan tag, bisa secara langsung kalian lakukan. Jadi misalkan kita akan mengirimkan chat di WhatsApp dengan bahasa Inggris, maka tinggal kita ketikkan saja di sini. Kemudian, di sini kalian tentukan bahasa yang akan diterjemahkan. Misalnya, bahasa yang kita ketik adalah bahasa Indonesia, maka tinggal kita pilih saja bahasa Indonesia. Kemudian, di sini kita ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa apa. Misalkan, bahasa Inggris atau bahasa lainnya, kita tinggal pilih saja. Di sini saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Misalkan, hai apa kabar? Kemudian, di bagian bawah, klik untuk icon transit, kita klik saja. Dan maka secara otomatis pada ketikan chat WhatsApp kita akan mendapatkan bahasanya menjadi bahasa Inggris. Jika HP kalian bukan HP Samsung, kalian tenang saja, masih ada caranya. Kalian bisa gunakan untuk keyboardnya, yaitu aplikasi G-Bot. Aplikasi ini gratis bisa kalian download di Play Store. Jadi kalau keyboard kalian tidak mendukung untuk fitur transit, maka silakan kalian menggunakan aplikasi G-Bot. Jika di sini kalian sudah download, kalian klik buka. Berikutnya, sekarang aktifkan untuk keyboard yang ada di HP kalian sebagai tombol pengetikan default. Di sini kalian pilih G-Bot, lalu OK. Kemudian kalian pilih metode masukan. Berikutnya, pilih lagi G-Bot. Dan selesai. Nah sekarang bisa kalian lakukan untuk pengetikan menggunakan aplikasi G-Bot ini. Sebagai contoh, kita akan buka untuk chat WhatsAppnya. Nah sekarang untuk keyboard yang saya gunakan adalah keyboard dari aplikasi Google, yaitu aplikasi G-Bot. Kemudian secara langsung, kalau misalkan kalian sudah menggunakan aplikasi ini, di bagian atas ini akan kalian temukan icon terjemah. Di sini tinggal kalian klik saja. Setelah itu, kalian tinggal klik saja untuk bahasanya. Di sini, bahasa yang kita gunakan untuk menerjemahkannya adalah bahasa Indonesia. Sebenarnya, untuk mendeteksi bahasa juga bisa. Akan tetapi, kita gunakan saja bahasa Indonesia. Supaya untuk pendeteksiannya lebih sempurna. Kemudian untuk input bahasa ini, kita terjemahkan ke dalam bahasa apa. Tinggal kita pilih saja. Misalkan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Oke jika sudah, saya akan mencontohkan lagi untuk menggunakannya. Misalnya, halo lagi ngapain? Nah, setelah selesai diketik, setelah langsung untuk tulisannya akan berada di bagian chat WhatsApp ini dalam bahasa Inggris. Kemudian, kalian tinggal kirimkan. Bagaimana untuk caranya? Sangatlah mudah bukan? Untuk menerjemahkan tulisan langsung ke bahasa asing. Semoga cara ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.